Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MTK Channel Kali ini kita akan membahas Perhitungan penjumlahan Dan pengurangan Menggunakan jari Oke ketika Melakukan penjumlahan 1 sampai 10 Kita mampu menggunakan Jari 10 kita Misalkan 2 ditambah 5 2 disini 2 ditambah 5 Disini 5 3 4 5 6 7 berarti 2 tambah 5 7 Tapi kalau misalkan kita mempunyai 9 9 biasanya kan seperti ini Kalau ditambahkan 6 Kita bagaimana Menggunakan jari kita Tidak bisa kita mungkin Menggunakan kaki kita Kalau menggunakan nanti kita ini sampai mungkin sampai 20 Tapi untuk mengatasi harta tersebut Kita akan menggunakan 10 jari kita ini dengan penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 100 Maka dari itu simullah video ini sampai selesai Pertama-tama kita julurkan tangan kanan kita Kita mengandekan tangan kanan kita itu adalah satuan Ingat tangan kanan adalah satuan Beralih ke tangan kiri Tangan kiri kita itu adalah puluan Karena apa? Angka misalkan 12 Satu itu puluan Yang dua adalah satuan Mari mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Enam puluh Tujuh puluh Delapan puluh Sembilan puluh Contoh Tiga puluh empat Tangan kiri Tiga puluh Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Tangan kanan empat Satu Dua Tiga Empat Tiga puluh Empat Kita latihan lagi Delapan belas Satu Dan delapan Delapan ya Dua enam Dua Satu Dua puluh Lima Enam Dua puluh Enam Kita buat lagi Empat Dan delapan Kita Punya Empat puluh Delapan Tujuh Dan Lima Tujuh puluh Lima Oke Yang kiri Delapan Kanan Delapan Delapan puluh Delapan Kita coba lagi Sembilan puluh Sembilan Ya Lima puluh Lima Tujuh puluh Tujuh puluh Lapan puluh Delapan Sembilan puluh Sembilan Kita buat lagi Sebelas Tujuh belas Dua puluh Lima Tiga puluh Tujuh Lima puluh Sembilan Lima puluh Tujuh Kita lakukan penjumlahan Ya Tujuh Ditambah Delapan Tujuh Disini Lima Enam Tujuh Tambah Delapan Kita jalankan Yang kanan Kita Kita hitung Sampai Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Berarti berapa Lima Belas Lanjut Kita ke puluhan Enam belas Ditambah Dua puluh Tiga Enam belas Disini Satu Dan sini Enam Lima Enam Berarti Enam belas Ditambah Dua puluh Tiga Dua puluh Disini Yang kiri Dikasih Dua puluh Sepuluh Dua puluh Disini Dikasih Yang kanan Dikasih Tiga Satu Dua Tiga Berarti Disini Ada Angka Tiga puluh Sembilan Kita coba Lagi Dua puluh Dua Ditambah Tujuh Belas Dua puluh Dua Ditambah Tujuh belas Disini Angka Tujuh belas Dikasih Yang kiri Ditambah Sepuluh Yang kanan Ditambah Tujuh Satu Dua Dua Lima Berarti Tiga puluh Sembilan Oke Kita melakukan Penjumlahan yang agak Lebih besar Yaitu Dua puluh Sembilan Dua puluh Ya disini Kita kasih Tambah Sembilan Ditambah Enam belas Enam belas Berarti yang kiri Ditambah Sepuluh Disini Yang kanan Ditambah Enam Berarti Disini Enam Berarti Satunya Dimana Di kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Angkanya Berapa Empat puluh Lima Dua puluh Sembilan Ditambah Enam belas Sama dengan Empat puluh Lima Kita lanjut Kita lanjut Lagi Tiga puluh Delapan Ditambah Tiga puluh enam Tiga puluh Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Kita tambah Nam Yang kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Berapa Tujuh puluh Empat Kita lakukan lagi Empat puluh Dua Empat puluh Dua Ditambah Tiga puluh Sembilan Tiga puluh Sembilan Berarti Yang kiri Kita tambah Tiga puluh Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Yang kanan Kita kasih Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delap Nya di Kiri Sembilan Berarti Berapa Delapan puluh Satu Soal terakhir Lima puluh Tiga Ditambah Empat puluh Enam Tambah Empat puluh Enam Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Kita Yang kiri Kita tambah Yang kanan Ditambah Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Sembilan Puluh Lima puluh Tiga Tambah Empat puluh Enam Sama Dengan Sembilan Sembilan Kita mulai Dari Yang kecil Terlebih dahulu Sembilan Dikurangi Lima Sembilan Kita bentuk Sembilan Kita kurangi Lima Karena jempol Ini Jempol Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ini Adalah Nilainya Lima Kita Lipat Langsung Tinggal Berapa Disini Tinggal Empat Berarti Sembilan Dikurangi Lima Adalah Empat Kita Kembali Lagi Empat Belas Empat Belas Empat Belas Dikurangi Tujuh Berarti Kita lipat Yang Kanan Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Kalau habis Di kanan Berarti Langsung Kirinya Enam Tujuh Berarti Tinggal Berapa Tujuh Empat Belas Dikurangi Tujuh Berarti Hasilnya Tujuh Lanjut Dua Puluh Sembilan Dikurangi Tiga Belas Dikurangi Tiga Belas Berarti Yang Kiri Kita Lipat Satu Berarti Sepuluh Tambah Yang Kanan Kita Lipat Tiga Satu Dua Tiga Ini Angka Enam Belas Berarti Dua puluh Sembilan Dikurangi Tiga Belas Sama Dengan Enam Belas Tiga 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 Terima kasih telah menonton!